Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sarung merupakan bagian pakaian bagi santri laki-laki di lingkungan pondok pesantren Tapi beda halnya dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok disabilitas atau difabel di Desa Sambung Macan ini Di Desa Sambung Macan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah Sebuah kelompok disabilitas atau difabel yang bernama Diva Mulia Berinovasi dengan membuat baju dengan bahan dasar dari sarung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok disabilitas Desa Sambung Macan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah Beberapa waktu lalu kami bersama teman-teman disabilitas ini sudah mengadakan diskusi bahwasannya Dimana dalam diskusi itu kita menggagas supaya kita bisa menghasilkan salah satu karya ataupun produk Yang mana diharapkan produk nanti bisa menjadi salah satu produk unggulan dari Desa Sambung Macan Diskusi kemarin kita mendapatkan salah satu ide yaitu bahwasannya kita akan membuat sebuah produk ataupun karya yaitu barung Barung adalah baju sarung Jadi kita akan membuat sarung-sarung seperti ini Sarung seperti ini Nanti akan insya Allah menjadi sebuah baju Mengawali acara ini mari kita bersama-sama bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton! 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 melakukan proses demi proses akhirnya ini menjadi baju seperti ini ini adalah baju sarung ini motif belakang sengaja tetap diuturkan karena ini supaya menjadi khas jadi sarung ini ini atau seperti ini ini model tunik ini juga bisa jadi ini salah satu protek yang sedang kita bikin selamat menikmati